Serangan rudal Rusia di distrik garis depan Kharkiv di Saltivka telah memutus pasukan gas ke puluhan ribu penduduk. Kondisi ini semakin memperparah kondisi warga yang masih tersisa di daerah pemukiman terbesar di kota itu. Sebuah serangan rudal pada Kamis 31 Maret menghantam pipa-pipa yang menyalurkan gas ke apartemen-apartemen di distrik Saltivka, kota Kharkiv, dan daerah sekitarnya menyebabkan kebakaran besar yang menghanguskan puluhan toko setempat. Banyak penduduk telah melarikan diri dari serangan udara Rusia yang terus-menerus menghantam infrastruktur sipil, blok apartemen, sekolah, toko, dan rumah sakit. Mereka yang tersisa telah mencari perlindungan di ruang bawah tanah. Akibat serangan tersebut, menurut layanan darurat setempat, sekitar 34.000 orang di Saltivka dan daerah sekitarnya telah terputus dari pasokan gas. Kharkiv, kota kedua terbesar di Ukraina, telah mengalami beberapa serangan terberat sejak invasi dimulai. Nusantara TV melaporkan.